Selamat pagi pemirsa GNS TV Kali ini GNS TV akan menyuguhkan berita tentang Mural Ibu Susi, mantan Menteri Kelautan Mural atau yang biasa dikenal dengan Lukisan atau corak-corak yang ada di dinding rumah Atau tempat-tempat semacam sarana umum Yang biasanya tidak banyak memiliki makna atau arti apapun Apalagi pesan tersirat Bahkan lukisannya atau gambarnya pun tidak berbentuk Atau kurang begitu bisa dimengerti Lain halnya, kali ini Mural yang ada di Salah satu rumah makan Kusumosari Yang ada di perempatan Lampu Merah, Nonongan, Solo Kali ini Mural itu menggambarkan Betapa gagahnya Ibu Susi yang kali itu menjadi Menteri Kelautan Dengan sikap tegasnya berani melawan Perompak-perompak yang ada di laut Atau yang dikenal dengan sebagai bacak laut Kali ini benar-benar Mural itu selain lukisannya cukup bagus Gambarannya cukup bagus Pesan yang tersirat pun jelas Menggambarkan sosok perjuangan Ibu Susi saat menjadi Menteri Kelautan Begitu hebatnya Lio sampai membela kedaulatan laut Yang ada di tanah air Juga sekaligus Membela kepentingan mereka Dari nelayan-nelayan Nelayan-nelayan tanah air Nelayan-nelayan bangsa Indonesia Atau nelayan-nelayan yang ada di lautan negeri ini Yang kesemuanya Selalu ditakut-takuti Dengan adanya perompak bacak laut Dari mereka negara asing Sehingga dengan beraninya Saat itu Menteri Kelautan Ibu Susi ini Dengan tegas Dengan sikapnya yang tegas dan keras Berani menghalau mereka Bukan hanya menghalau mereka Untuk keluar dari Wilayah laut yang ada di Indonesia Bahkan sampai ada beberapa Kapal yang dibakar dan dicengkalakan Betapa dasar Begitu hebatnya perjuangan Menteri Kelautan Ibu Susi ini Yang dengan gagah berani Membela kepentingan Rakyat Juga membela Kedaulatan laut Di tanah air ini Sehingga moral yang ada di Area Perempatan Lampu Merah Nonongan ini Bukan hanya gambarnya Bukan hanya lukisannya Yang Jelas-jelas Perapi Bagus dan indah sekali Melayangkan Apa yang menjadi Pesan tersirat Dari seorang kulikis Yang tidak mencantumkan Namanya ini Benar-benar Bagus sekali Bisa dimengerti Bisa dijelaskan Sejelas-jelasnya Bahwa Mural kali ini Coret kali ini Yang ada di Area Lampu Merah Nonongan Solo Jelas tergambar Perjuangan Betapa Beraninya Menteri Kelautan Saat itu Ibu Susi Sehingga Sang pelukis ini Memberikan Sanjungan Tersendiri Memberikan Rasa Hormat Tersendiri Terhadap Apa Yang menjadi Perjuangan Ibu Menteri Kelautan Ibu Susi Bukan hanya itu saja Bahkan Sang pelukis Mural Sang pelukis yang Dikenal Biasa Coret Coret Di tembok Yang tidak pernah Mempunyai makna ini Benar-benar Pelukis Mural Yang ada Di Area Rumah Makan Tersendiri 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 Menteri Menteri Mempunyai nilai Sejarah Yang cukup tinggi Bahkan Bukan hanya Perjuangan Ibu Susi Saja yang digambarkan Melainkan Pada Pada Badiom Lantai Atasnya Ada Sebuah Mural Yang berbunyi Bung Ayubung Bung Ajubung Masih dengan Ejaan Lama Yang artinya Semacam Rimbuan Kepada Anak-anak muda Saat itu Dengan Gambaran Melukisan Perjuangan Di zaman Kemerdekaan Nah Disitu Jelas Tokoh Berjuang Saat Kemerdekaan Tembok dulu Dari Apa Yang Disampaikan Sang Mural Dengan Tulisan Boeing Aju Boeing Jelas Itu Menggambarkan Ejaan Lama Nah Semacam Kerjangan Waktu itu Sayangnya Kini Menteri Kelautan Ibu Susi Sudah Tidak Berjalan Bisa Menteri Kelautan Namun Sifat Perjuangannya Yang Selalu Membila Rakyat Kecil Tidak Dilepaskan Begitu Saja Sampai Saat ini Beliau Tetap Gigih Melawan Perompak Perompak Laut Yang Pastinya Banyak Mergukan Kepentingan Melayan Bangsa Indonesia Demikian TNSTP Melaporkan Dari Area Rumah Makan Kusumatari Atau Ketitar Area Lampu Merah Nonongan Kul Kons Kuih Atau